Hai co-friends, disini kita mempunyai soal mengenai polinomial. Diketahui polinomialnya itu adalah akar X-9 minus X-3 ditambah X-2. Yang ditanya itu adalah derajat dari polinomial tersebut. Jadi kita punya polinomialnya itu akar X-9 tadi minus X-3 tambah X-2. Jika ditanya derajatnya itu, kita ambil derajat yang paling tinggi. Jadi kita lihat untuk yang akar X-9, karena diakar berarti pangkatnya itu dibagi 2. Karena akar A-M itu sama dengan A-M per 2. Jadi ini menjadi X-9 per 2. Ini minus X-3 tambah X-2. Ini makanya menjadi sama dengan X-4,5 minus X-3 ditambah X-2. Tetapi di polinomial itu, pangkat tersebut tidak boleh tidak bulat. Harus bulat. Oleh karena itu, ini bukan merupakan polinomial untuk yang X-4,5. Jadi kita lihat derajat yang paling tinggi selanjutnya, selain yang 4,5. Oleh karena itu, kita lihat yang X-3. Karena ada yang tertinggi setelah 4,5, itu 3. Maka jawabannya itu adalah yang 3. Maka yang D. Maka ini solusinya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.